selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa teman teman lihat dengan output 4,2 volt atau 650 miliamper oke sahabat inputnya tentunya 110 sampai 240 ini ada lampu indikatornya oke kita simpan dalam sini selanjutnya sahabat kita buka yang 25 watt hari ini ada 3 senter surya sama juga kita dapatkan pertama chargernya dan untuk chargernya sendiri sama 25 watt dan 15 watt sama juga kemudian nah disini ada talinya sahabat kita simpan dalam kemudian chargernya juga kita simpan dan ini dia senternya lingkarannya lebih besar tentunya karena wattnya juga lebih besar oke sahabat kita lanjut lagi kita dapat charger dan ini ada terutama kita lihat buah lamnya dulu sahabat ya ini ada buah lamnya oke buah lamnya ini 3 watt oke dengan 4 volt DC jadi ini bukan AC ya jadi kita nanti buah lamnya ini kita ini dia senternya chargernya dan juga ada sabar pengait buah lamnya jadi kita simpan senternya dulu disini jadi ini dia nah ini buah lamnya ini disini sahabat ya nah jadi buah lamnya ini dapat digantung ini ada pengaitnya sabar oke nanti kita lihat bagaimana nyara dari buah lamnya jadi kita review dulu sahabat ya ini ketiganya ini adalah senter surya dengan baterai litium dengan watt yang berbeda-beda sahabat tentunya dan ketahanannya 15 dengan 25 watt sama 16 jam sedangkan yang 30 watt 14 jam dengan warna cahaya semuanya sama warna putih oke kita lihat di bagian belakangnya pertama kita lihat bagian atasnya dulu sahabat ya sebelum kita lihat bagian belakangnya ini dia bagian atasnya jadi sama sahabat ya tidak ada yang berbeda ini adalah tombol untuk menyalakan senternya oke nanti kita lihat ada 3 mode ini juga ini nah ada 3 mode juga sahabat ya kemudian selanjutnya sama tadi ketiga senter ini memiliki mode yang sama dengan model yang sama hanya diameter diameter senternya yang berbeda bisa kita lihat tentunya ketika kita bandingkan langsung kita bandingkan 15 watt dan 25 watt tentunya ada yang berlebih tentunya lebih besar 25 watt kita namun ketika kita bandingkan 25 watt dengan 30 watt gapnya itu tidak terlalu bahkan hampir bahkan sama sahabat ya jadi untuk 30 watt dan 25 watt memiliki lingkaran yang sama oke yang membedakan tentunya 30 watt memiliki buhelam DC dengan 3 watt oke sekarang kita lihat bagian belakangnya kita balik saat ya nah bagian belakangnya juga sama tentunya polos saja nah ini dia bagian belakang dari senter-senter ini dengan ada disini sedikit lapisan busa dari ketiga senter ini sama persis besarnya juga sama walaupun berbeda kemudian kemudian disini di bagian ini disini nah disini sudah jelas disini ada keterangan dari masing-masing senter yang tentunya berbeda-berbeda disini ada tipenya 15 watt dengan outputnya tentunya 15 watt dan charging time nya 6 jam dengan kapasitas 3600 mAh dengan kapasitas made in cina made in cina ya sahabat ya oke kemudian ini dia nah senter surya L225 dengan watt 25 watt charging time nya 2 jam lebih lama dibanding yang 15 watt yaitu 8 jam kemudian kapasitasnya 4200 sedangkan yang 15 watt tadi 3600 tentunya outputnya 25 watt sahabat oke nah sekarang kita lihat yang 30 watt 30 watt hampir sama dengan 25 watt tadi dengan charging time nya 8 jam dan outputnya 30 watt namun disini tidak dituliskan berapa daya time nya saya perkirakan daya nya baterai nya sama yaitu 4200 mAh baik sahabat langsung saja sebelum kita mencoba cahaya melihat cahaya dari ketiga senter ini terlebih dahulu kita akan melihat cahaya dari bohlam tipe L305S ini nah jadi untuk untuk ujungnya kita cuokkan di lubang charger nya sahabat ini dia cahaya dari bohlam 3 watt DC dari Surya L305S cukup terang untuk cahaya sahabat jadi bohlam ini dapat membantu ketika kita ingin membuat cahaya dalam jarak dekat tidak menggunakan senter kita dapat menggunakan bohlam ini oke sahabat kita akan lanjut bagaimana melihat ketiga cahaya dari senter ini di tempat gelap baik sahabat inilah dia tempat dari senter Surya 15 watt 25 watt dan 305S ini ketika kita nyalakan di ruangan yang gelap ini adalah penampakan cahayanya tampak sekilas kita tidak menemukan perbedaan yang jauh antara 15 watt dengan jadi yang sebelah kanan ini yang ini sahabat ini cahaya dari 15 watt nah ketika kita melihat secara sekilas tidak tampak begitu perbedaan dari 15 watt dan 25 watt begitu pula dengan 30 watt jadi sekilas hampir sama yang membedakan adalah luas dari lingkaran dari senter ini sahabat saya rasa cukup sekian review kita tentang senter Surya tipe L 155R 255R dan 305S sampai ketemu di video selanjutnya selamat selamat Terima kasih telah menonton!